Pemisah Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengajak warga Jawa Barat untuk melakukan sholat gaib atau sholat jenazah dan berpartisipasi memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana. UU pun mengimbau bantuan dititipkan langsung ke pemerintah setempat karena dikhawatirkan salah sasaran. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum bersama pimpinan Pondok Pesantren, Kapolres Medang, perwakilan dari Kodam Tiga Siliwangi, dan seluruh santri Pondok Pesantren Damar melaksanakan sholat jenazah atau sholat gaib di Pondok Pesantren Darul Marifah, Kota Kulon, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menjadi imam sholat jenazah. Sholat jenazah atau sholat gaib berlangsung hushu dan sangat hikmat. Setelah selesai melakukan sholat gaib, dilanjutkan dengan gelar doa bersama yang ditujukan untuk para korban bencana di Kabupaten Cianjur khususnya dan untuk negara serta bangsa Indonesia pada umumnya. Saya bela sungkawa terhadap usibah, meninggal, buka, yang hilang, dan juga korban bencana yang lain. Sebagai umat yang berlima, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus merasa sedih dengan kejadian semacamnya. Yang kedua, kita harus mendoakan mudah-mudahan semuanya Mr. Khotimah, apalagi bencana, kan syahid ya. Yang ketiga, kita harus melaksanakan sholat jenazah. Tapi inti dari sholat jenazah adalah doa. Tadi, saya bersama keluarga besar, Ivi Jawa Barat, yang ini sebagai petuanya, melaksanakan sholat jenazah. Sekaligus, saya menghimbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Jawa Barat, saya atas nama timpinan Provinsi Jawa Barat, menghimbau untuk melaksanakan sholat jenazah, mendoakan para korban, khususnya yang ini. UU pun mengatakan, bagi warga yang ingin berpartisipasi memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana, lebih baik dititipkan langsung ke pemerintahan setempat, karena dikhawatirkan salah sasaran. Menurutnya, jika dititipkan ke pemerintah, sudah dipastikan akan tepat sasaran dan pembagiannya pun akan merata.